Titin Priyalianti, kuasa hukum Sakatatal mendesak agar tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri memeriksa Linda di kasus Vina Cirebon. Diketahui, Linda merupakan teman Vina yang sempat viral lantaran kesurupan di duga arwah Vina. Titin Priyalianti kembali menyinggung hal ini saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, Rabu, 25 September 2024. Dikatakan Titin, kasus ini harus diusut tuntas soal Linda kesurupan dan dugaan adanya relasi Linda dengan kepolisian di Polresta Cirebon. Menurut Titin hal itu menjadi PR yang harus dikerjakan oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Tim sus juga harus memeriksa Linda punya hubungan dengan siapa, dan bagaimana bisa berinteraksi dengan kakak Vina padahal mengaku tak kenal. Dari keterangan Linda kesurupan itulah muncul dugaan kuat Vina Cirebon dibunuh, bukan kecelakaan. Ia mengungkap penyebab berubahnya konstruksi hukum kematian Vina dan Eki pada 2016 silam. Dari semula kasus kecelakaan menjadi pembunuhan karena disebabkan oleh rekaman kesurupan Linda. Namun soal kesurupan Linda, kata Titin, tidak didalami oleh majelis hakim dan jaksa pada persidangan 2016 silam. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.